Mengadaptasi novel berjudul Sama Karya Nagigan Nur Ayati, bila esok ibu tiada memang sebuah tearjerker dengan tujuan utama menguras air mata. Tapi film garapan Rudy Suijarwo ini juga tidak lupa menjaga kelayakan dalam bercerita. Dibawakannya cerita mengenai kerinduan akibat kehilangan yang berujung meninggalkan retak dan jejak-jejak ketidaksempurnaan. Semua diawali oleh kematian Hario, Selamet Raharjo, yang selama ini bertindak bak penyatu di keluarganya sebagai ayah serta suami. Kepergian Hario turut menghapus perekat di keluarganya. Sepeninggal sang suami, Rahmi, Kesitine Hakim, kesulitan beranjak dari jurang duka. Hanya ada kerinduan menyakitkan di hari-harinya. Hario dan Rahmi memiliki empat anak, Ranika, Adinya Wirasti, si sulung yang sukses membangun perusahaan, Rangga, Fedy Nuril, si musisi idealis yang belum memperoleh kontrak rekaman, Rania, Amanda Manopo, si aktris televisi, dan Henning, Yasmin Naper, si bungsu dengan jiwa seni tinggi. Keempatnya kini jarang berkumpul. Bahkan sewaktu sang ibu ulang tahun, mereka terlambat pulang ke rumah. Rudy Swejarwo sadar betul pentingnya momen ulang tahun Rahmi untuk menggambarkan dinamika tokoh-tokohnya. Dibantu tata kamera garapan adek putra Adityo, Rudy memakai format single take untuk mempresentasikan peristiwa tersebut. Secara teknis, eksekusinya memukau. Sempitnya ruang makan tak membatasi gerak lincah kamera, tapi malah dipakai sebagai penguat rasa sesak yang makin menyeruak seiring emosi yang perlahan mengalami eskalasi. Melalui momen tersebut, saya seketika dibuat memahami karakternya, baik terkait sisi individual mereka maupun hubungan dengan satu sama lain. Semua penampilnya pun diberi kesempatan bersinar. Adinya Wirasti yang nampak dominan dan kuat walau sejatinya tersiksa oleh rasa lelah, Fedy Nuril yang beranjak dari citranya untuk memerankan pria dengan kepercayaan diri rendah, Amanda Manopo yang piawai meledakan emosi, hingga Yasmin Napper yang mengubur segala kegetiran sebagai cara menghormati kakak-kakaknya. Keempatnya pandai berbicara dan melempar argumen tanpa pernah kehabisan kata, namun tidak tahu cara mendengarkan. Mereka luput mendengarkan sang ibu yang hanya ingin merasakan lagi hangatnya kebersamaan keluarga di hari ulang tahunnya. Ada kalanya penceritaan bila esok ibu tiada terganggu akibat kurang mulusnya transisi antar peristiwa. Terkadang karena lemahnya Departemen Penyuntingan, tapi tidak jarang pula kekurangan berasal dari naskah hasil tulisan Rudi Suijarwo, Oka Aurora, dan Adinya Wirasti, kredit penulisan perdananya, yang menggerakkan kisahnya secara kasar. Tapi dibanding banyak tearjerker Indonesia bertema keluarga, bila esok ibu tiada membawa bobot lebih lewat eksplorasi mengenai kerinduan. Kisahnya tampil lebih kelang. Setelah puluhan tahun bersama, Rahmi kehilangan arah setelah kepergian Haryo. Dia kehilangan belahan jiwa serta alasannya melanjutkan kehidupan. Puncaknya adalah sebuah klosep yang Rudi pakai untuk menangkap performa luar biasa dari Christine Hakim dan Selamet Raharjo. Saat itulah kerinduan tidak lagi tertahankan, begitu pula air mata saya sebagai penonton. Bila esok ibu tiada tidak memaksakan diri menampilkan kebahagiaan sempurna di penghujung ceritanya. Sebaliknya, seperti seni Kintsugi yang dipakai untuk memperbaiki tembikar, filmnya mengajak kita untuk turut serta merayakan ketidaksempurnaan dan sisi rapuh manusia beserta semua kehilangan-kehilangan yang takkan bisa dihindari.